Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa kemacetan panjang terjadi di kawasan objek wisata lembang Kabupaten Bandung Barat di hari ketiga libur lebaran Jumat siang. Bahkan kepadatan kendaraan wisatawan sudah mulai terjadi dari arah setiap Budi Bandung menuju lembang yang mengular hingga 6 km. Hal tersebut membuat sebagian wisatawan berbalik arah untuk pulang. Beginilah kondisi arus lalu lintas di kawasan objek wisata lembang Kabupaten Bandung Barat pada Jumat siang. Dari pantauan udara, nampak petugas kepolisian dari Satlantas Port Lesci Mahi melakukan sistem satu arah dari arah Bandung menuju lembang. Hingga Jumat, petugas kepolisian telah memperlakukan sistem buka-tutup dari arah Bandung menuju lembang sebanyak 5 kali. Kepadatan kendaraan wisatawan sudah mulai terjadi dari arah setiap Budi Bandung menuju lembang yang mengular hingga 6 km. Akibat kepadatan yang panjang, sejumlah wisatawan lebih memilih untuk berputar arah atau kembali pulang ke Bandung. Di sini macet ngerayap, kita tadi nyemuk atas tapi karena macet jadi balik ke bawah. Dari mana Pak? Ini bawah dari Ciamis. Berbandingkan dengan hari kemarin, cara bertindak yang dilaksanakan yang pertama penempatan personil, kanalisasi penempatan terpikun, water barier, pintu masuk, pangkos, floating market, maupun sepanjang jalan dari petrik sampai dengan tren hotel. Polisi pun mengimbau kepada para wisatawan yang akan berlibur ke kawasan objek wisata lembang agar menggunakan jalur alternatif seperti Jalan Kolonel Masturi, Dago, dan Puncelut. Kepadatan kendaraan wisatawan akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang lebaran hari minggu mendatang. Algi Muhammad Yufari, Bandung TV